Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Halo Lagi di mana? Kak Lagi di SDIK Mutiara anak soleh Saya minum sedikit ya disini ya Jadi disini itu yang saya dapatkan Pengalamannya anak-anak ini langsung terjun di lingkungannya Jadi perkembangan yang disini adalah lingkungannya Selain kognitifnya ya Selain kognitif atau ilmu yang didapatkan disini Sekolah itu memang selalu memunculkan atau mendominasikannya Di lingkungannya anak-anak Seperti contohnya membuat stroberi kemarin itu Terus apalagi kemarin membuat wortel Dan saya juga sudah lihat wortel sudah ada yang tumbuhnya teman-teman Seperti itu Dan yang membedakan juga ketika kita masuk di sekolah ini Kita dihadapkan dengan seperti kebun binatang Tapi sangat luar biasa sekali ya Kak Ella Iya sangat luar biasa sekali Ada tuh Sangat luar biasa sekali Jadi di sekolah ini yang membedakan mungkin itu ya teman-teman Dan yang menarik bagi saya itu Akuarium Oh akuarium Kenapa akuariumnya kaya lah Disini tuh banyak ikan Ikan disitu juga ada Ikan yang memang dari laut Ada bulu babi dan sama ikan Yang biasanya nemu itu lho Ikan apa Kak Donat? Oh biasanya nemu kecil ya mungkin ya? Nggak temannya nemu itu lho Apa namanya temannya nemu Mungkin itu yang membedakan sekolah dari sekolah-sekolahan lain ya teman-teman Ya Mbak Ella ya Dihadapkan dengan binatang-binatang Biasanya kalau di sekolah buku-buku yang banyak Tetapi disini binatang-binatangnya Tumbuhan-tumbuhannya yang berbeda dari sekolah-sekolahan lain Seperti itu ya Mungkin dari Kella nih sering-sering sedikit Apa pengalaman dari observasi yang kemarin? Sangat menarik sekali bagi saya Karena ini merupakan pengalaman yang sangat terkesan Apa nih contohnya nih Kak? Dari kemarin kan saya mengenai pendidikan karakter yang ada di kelas Oh proses pembelajarannya? Iya proses pembelajarannya Disitu proses pembelajaran di sekolah ini itu ada asinkronus dan sinkronus Nah begitu ya Kalau setiap pendidikan Mengenai pendidikan karakternya ya Mengenai pendidikan karakter Disini setiap peserta didik mau masuk ke kelas Itu selalu dilibatkan sebuah peraturan Oh peraturan Apa aja mungkin bisa disebutkan? Mungkin bisa disebutkan Yang pertama itu misal ya Kayak ada yang rame Eh misal kayak ada yang rame disitu ya Nanti diingatkan sama ustadahnya disitu Kak peraturan yang pertama Langsung dia itu langsung Merasa ya Merasa disitu tuh kayak Oh iya nanti aku dapat sansi gini gitu Sansinya ada disebutkan juga Apa sih sansinya yang mungkin Kok bisa membuat anak-anak itu patuh dengan peraturan itu Apa sih Kak? Kalau sansinya sih Kalau ya menurut saya kemarin tuh Anu Apa nih? Disuruh dia itu disuruh kayak Entah itu menulis kalimat istifa Jadi yang membedakan mungkin Kalau dulu jaman saya nih Kak ya Kalau misal anak terlambat atau rame Itu dihukum ya Kalau ini hukumnya Dengan bacaan Nulis istifa dan sebagainya Nah itu masuk ke pendidikan karakter anaknya gitu ya Sama sih kalau yang saya dapatkan ya Di observasi di luar itu Mereka karakternya yang didapatkan itu ya mungkin ke pengalamannya Karena mungkin Jadi umur-umur se-anak SD ya Anak SD itu mungkin umurnya memang Yang diingat itu Kenangan penyah Seperti itu Kenangan pembelajaran Oke Itu teman-teman mungkin dari kami nih The Kids Sharing-Sharing Terkait observasi yang sudah kami laksanakan ya Iya Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini Yuk silahkan Karena disini sekolahannya Sangat luar biasa sekali Sangat beda dengan sekolahan yang lain Saya yakin ya kalian kesini Sangat mengejutkan sekali Seperti itu ya Iya Oke Ada yang lupa Apa nih Kita belum berkenalan Oh iya ya Sebelum itu nama saya Aldona Lalu penima saya dari BGSD Dan juga BSD juga Dan saya Elana Fisadul Iksiro Saya dari Bro di BGSD Dari Universitas Aldotul Lama Sidon Oke Sekian dari kami Kakak-kakak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam